Oke guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Di depan saya sudah ada smart tester atau transistor meter ya. Yang bisa mengukur induktansi sebuah induktor ya. Dan kita akan mencoba mengukur sebuah induktor ya. Oke, ini dia. Kita akan coba mengukur sebuah induktor. Nah, dia akan otomatis membaca nilai induktansi dari induktor ini. Dan di sini tertulis 0,02 mH yang dibacanya menjadi 20 µH. Oke, kita akan coba. Nah, untuk transistor tester ini, dia tidak mampu membaca induktansi yang nilainya kecil ya. Contohnya ini, dia tidak akan membaca induktansinya, namun resistensi yang dibaca ya. Di sini tertulis. Dan untuk pembacaan seperti tadi, kalau ini, kalau yang milihentri sudah sesuai ya. Sudah sesuai. Nah, 1,5 ya milihentri. Namun, sayangnya, untuk micro-hendri, tidak ditulis micro ya. Oke, untuk itu, mari kita akan membuat induktansi meter yang dapat membaca sampai micro-hendri. Oke. Langsung saja ke program Arduino. Dengan pin 11 sebagai pin input, pulse in, dan pin 13 sebagai pin output, yang akan memberikan pulsa untuk mengisi kapasitor 2 mikro farad yang nilainya disesuaikan dengan alur program ini. Mari kita rangkai seperti skema ini. Saya memakai IC komparator LM339, namun yang saya gunakan hanya satu komparator saja. Ini dia, kapasitor 1 mikro berjumlah 2 menjadi 2 mikro, sesuai dengan nilai yang ditulis dalam kode program tadi. Baiklah, langsung saja kita rangkai sesuai skema yang tertulis di sini. Untuk penampil nilai induktansi, saya memakai modul panel ini yang digunakan pada video sebelumnya. Panel ini hanya sebuah minimum sistem yang sudah built-in display LCD 16x2. Di sini terdapat pin Atmega328 yang bisa kita gunakan, dan kita akan menggunakan pin 11 dan pin 13, serta pin power supply untuk ICLM339. Langsung saja kita sambungkan ke rangkaian yang sudah kita buat sebelumnya. Dengan menyambungkan pin PCC, kemudian ground, pin 11, dan yang terakhir pin 13. Tidak lupa untuk probe-nya, kita akan masukkan di sini ya. Dua kabel ground, dan kemudian untuk kabel test ya. Selesai. Untuk kemudahan, LCD saya jepit terlebih dahulu seperti ini. Dan setelah siap, akan saya hidupkan. Nah, ini dia. Welcome screen sudah muncul. Oke, baiklah kita pertama-tama kita akan mencoba ini ya, yang ada nilainya. Yang ada nilainya. Tertulis 221 alias sekitar 200 micro henry ya. Kita coba cek. Sekitar 200 ya. Kita coba. Nah, terbaca 207 micro henry ya. Kita akan coba buktikan pakai ini. Pakai smart test terbiasa. Ya. Kita coba. Terbaca berapa ya. Oke, kita coba cek. Dan hasilnya adalah Nah, 210 micro henry ya. Oke, terbacanya. Namun masalahnya, ketika menggunakan ini, dia tidak akan membaca yang ukurannya kecil. Ya, ini kecil. Yang kecil, dia tidak akan terbaca. Nah, hanya terbaca resistensi. Oke, ini kecil sekali. Dan ini juga Hanya terbaca resistensi. Tidak membaca Induktansi. Oke. Nah, kan. Sementara Ketika Membuat rangkaian ini Dia mampu membaca Nah, sekitar 4 micro henry. Kita coba yang lainnya. Ini nih. Oke, kita coba ini berapa. 20 micro henry. Kita coba di sini. Oke, sama ya. 20 micro henry. Ini 20. Ini juga 20. Jadi, ini akurat. Jadi, ini akurat. Akurat. Pembacaannya akurat. Dan Bisa mengukur Yang induktansinya kecil. Ya, seperti ini. Ini sangat kecil ya. Oke, 1,27. Oke, itu tadi yang kecil ya. Gimana yang Induktansinya agak besar ya. Tadi yang sekitar micro henry. Sekarang yang toroid biasanya yang warna hijau begini. Ini nilai induktansinya agak besar ya. Kita coba aja. Meskipun lilitan sedikit, biasanya nilai induktansinya nyampe mili henry ya. Kita akan coba buktikan ya. Dan, ini dia hasilnya. 1,46 mili henry ya. 2,46 mili henry ya.